Pemirsa Balai Karantina Pertanian Bakauheni dan aparat kepolisian sektor kawasan pelabuhan Bakauheni melakukan razia untuk mengantisipasi penyelundupan daging celeng. Terlebih saat ini banyak pedagang daging sapi yang tengah mogok berjualan. Razia ini dilakukan di area pintu masuk pelabuhan Bakauheni Lampung dan difokuskan bagi kedaran pengakut, komoditas pertanian dan peternakan asal Pulau Sumatera yang akan dibawa ke Pulau Jawa. Pengawasan semakin diberketat setelah seminggu sebelumnya BKP dan KSKP Bakauheni mencinta sebanyak 1,5 ton daging celeng asang begulu yang akan dibawa ke Tanggera. Rencananya petugas akan terus melakukan razia dan memperketat pintu masuk pelabuhan Bakauheni hingga aksi mogok para pedagang sapi berakhir. Tingginya harga daging sapi di pusat penjualan daging kota Salatiga, Jawa Tengah membuat para penjual daging resah karena sejak lebaran harga daging sapi tak kunjung turun. Saat ini harga daging berkisar antara 100 ribu rupiah per kilogram hingga mencapai harga 110 ribu rupiah per kilogram. Harga daging bisa bertahan dalam kisaran tersebut karena daging berasal dari peternak sapi langsung yang berada di sekitar Salatiga, Semarang dan Boyolali hingga biaya produksi bisa ditekan. Saat ini penjualan daging sapi di Salatiga tetap berlangsung namun jika harga terus naik, para pedagang ini juga berencana mogok berjualan. Sementara itu di Karawang, Jawa Barat, sejumlah pedagang daging di pasar tradisional terpaksa menjual daging sisa penjualan pada hari raya Idul Fitri lalu. Daging-daging tersebut sebelumnya disimpan dalam keadaan beku dan sebagian sudah tak segar lagi. Hal yang dilakukan lantaran pedagang sulit mendapatkan pasokan daging, bahkan sebagian pedagang kini tak lagi bisa berjualan. Daging-daging tersebut dijual seharga 120 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan para pedagang sapi di Binjai, Sumatera Utara terus merugi karena harga daging yang tinggi dan kurangnya stok. Biasanya saat harga daging sapi di bawah 100 ribu rupiah, para pedagang bisa menjual hingga dua ekor sapi. Namun sejak harga daging sapi melonjak drastis dalam sepekan terakhir, omset pedagang terus menurun. Saat ini harga daging sapi di pasar Tafib, Kota Binjai berkisar 110 ribu rupiah hingga 120 ribu rupiah per kilogram. Pemerintah Kota Binjai menyatakan akan mencoba menekan harga beli sapi dari para agen dan peternak yang biasanya didatangkan dari Aceh dan Kota Medan. Tim TV One mengabarkan. Seiring mahalnya harga daging sapi impor membuat pasar sapi lokal bergairah. Ya, pasar sapi lokal di Probolinggo, Jawa Timur kini ramai di berupembeli. Bahkan permintaan sapi lokal meningkat hingga mencapai dua kali lipat untuk dipasok ke Jawa Barat. Beginilah suasana pasar sapi lokal di pasar Marun, Probolinggo, Jawa Timur. Pasar yang dulunya sepi kini ramai diburu pembeli baik dari dalam maupun luar kota. Kondisi ini dipicu melonjaknya harga daging sapi akibat pembatasan impor daging sapi yang dilakukan pemerintah. Kini penjual sapi lokal di sejumlah daerah beruntung akibat meningkatnya permintaan. Pedagang sapi lokal mengaku peningkatan permintaan mencapai dua kali lipat. Jika biasanya mereka hanya menjual 200 ekor sapi, kini permintaan naik menjadi 400 ekor sapi sekali kirim, terutama ke wilayah Jawa Barat. Sementara itu harga sapi lokal juga ikut naik antara 3 hingga 5 juta perekor, karena disesuaikan dengan harga daging dan permintaan di pasaran. Namun, hal itu tidak mengurangi peminat karena pembeli memborong sapi lokal. Dari Probolinggo Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One, mengabarkan. Pemirsa, salah satu tempat yang juga ikut mendapatkan imbas dari aksi mogok pedagang sapi adalah rumah potong hewan. Dan kita akan langsung menuju ke rekan kami, Kristi Dewi, yang ada di salah satu rumah potong hewan di Surabaya, Jawa Timur. Ya, pemirsa, memang kenaikan harga daging sapi tidak hanya terjadi di Jakarta saja, namun juga kenaikan harga daging sapi terjadi di rumah pemotongan hewan di penggiringan Surabaya ini. Di mana kenaikan harga daging sapi ini mencapai 5.000 rupiah, yaitu dari harga 100.000 mencapai harga 105.000 rupiah. Kemudian, apa alasan dari kenaikan harga daging sapi ini? Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Rumah Pemotongan Hewan Daging Sapi Penggirian, saat ini yaitu bersama Bapak Lutfi. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bapak, boleh dijelaskan kenapa terjadi kenaikan harga daging sapi? Karena memang yang pertama, ada kelangkaan. Jadi, kemudian yang kedua, karena memang dari pasokan produsen, dari harga sapinya ini yang relatif cenderung meningkat timbangan hidupnya. Sehingga para jagal ini menjualnya, sebetulnya bukan menaikan harga, tapi menyesuaikan harga produsen sapinya. Setiap harinya Pak, di RPH sendiri melakukan pemotongan daging sapi itu sebanyak berapa, Pak? Untuk bulan Juni rata-rata 172 ekor, kemudian bulan Juli 174, kemudian sampai saat ini berkisar, sampai tanggal 12 ini berkisar antara 176 ekor per hari. Sapi-sapi yang ada di tempat pemotongan ini apakah merupakan sapi-sapi lokal atau seperti apa, Pak? Kebanyakan sapi lokal ada sebagian dari sapi Bali. Pendistribusian dari RPH ini sendiri kemana saja, Pak? Untuk pendistribusian daging yang ada di RPH, hanya di lingkup Surabaya saja. Ke pasar-pasar mana saja, Pak? Yang paling dekat adalah pasar Pegirian, pasar Pucang, pasar Mangga Dua, Ponokromo, kemudian pasar Pabean, dan lain sebagainya di sekitarnya ini. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Pemirsa, tak hanya dari pihak RPA saja, tapi saya juga saat ini sudah bergabung dengan Ketua Pagoyuban Pedagang Sapi di daerah Jakarta, Jawa Timur, maksud saya, yaitu bersama Bapak Monofi. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Bapak, kalau boleh dijelaskan, berapa kisaran harga daging sapi di pasar tradisional, Pak? Mulai tadi malam atau aktivitas tadi pagi, harga daging segar rata-rata di kisaran 100 sampai 105, ini yang standar. Tapi kalau yang ada situasi tertentu itu yang sampai 120, ini kan tertentu saja. Ada juga yang pada harga bawah, harga rawonan ada juga di harga 95, tapi kebanyakan harga rata-rata yang dikonsumsi oleh masyarakat pelaku UMKM seperti pedagang bakso itu harganya rata-rata 100 sampai 105. Ini posisi harga yang mulai disepakati oleh para pedagang sapi dan daging segar yang ada di Jawa Timur. Di Surabaya sendiri apakah terjadi kelangkaan harga daging sapi begitu, Pak? Kalau kelangkaan daging, kita melihatnya tidak terjadi kelangkaan daging. Cuma persoalannya ada kelangkaan sapi yang kemudian ini ada pergeseran sapi yang dipotong. Kalau dulu sapi cantan sekarang geser ke sapi betina. Kemudian dari sapi lokal kemudian digeser ke sapi bali. Dan yang lebih tidak menghasilkan lagi kan situasi seperti sekarang ini, seakan-akan harga yang tidak konsisten ini diopinikan yang mengambil keuntungan adalah para pedagang. Padahal kita tidak, kita hanya menyesuaikan dengan harga sapi hidup, timbang hidup. Sedangkan harga sapi hidup sekarang ini dikisaran Rp46.000 per kilo. Kalau ini kemudian dijadikan karkas, maka kemudian masuk di tingkat 92. Nah, ini kondisi harga yang terjadi sapi hidup. Nah, namun karena kita mengambil dari pasar-pasar tradisional, maka harga karkas hari ini di Surabaya rata-rata sekitar Rp83.000 sampai Rp84.000 per kilogram. Ini harga karkas. Kalau kemudian ini sampai ke lepas tulang, ini ada kisaran Rp87.000 sampai Rp88.000. Ini ada satu ekor sapi, lepas tulang harganya sekitar Rp87.000 sampai Rp89.000. Nah, kalau kemudian ini sampai ke pasar, maka kemudian harga yang terjadi, ya seperti yang saya katakan tadi, ini Rp100.000 sampai Rp105.000. Ini yang untuk umum. Berarti belum terlalu ada kelihatan kenaikan yang cukup signifikan begitu, Pak? Untuk sementara waktu, belum ada kenaikan signifikan, karena memang kejolah sapi ini belum terjadi yang cukup signifikan. Karena kita bisa mensiasati sapi-sapi ini kita datangkan dari luar Jawa Timur, seperti sapi dari Bali kita datangkan gitu kan, untuk menutupi kebutuhan sapi yang ada di, kebutuhan sapi yang ada, sapi siap potong yang ada di Surabaya. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya. Ya, Pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan Ketua Paguyuban Pasar Daging Tradisional yang ada di Jawa Timur ini. Dan Pemirsa, memang aktivitas di RPH ini masih terus berlangsung, di mana pemotongan dari daging sapi ini berlangsung dari jam 1 pagi hingga pukul 6. Dan di pada siang hari terjadi atau dilakukan aktivitas untuk membungkus daging sapi ini untuk dijual ke pasar tradisional. Demikian dapat kami sampaikan dari Surabaya, kami kembalikan ke Jakarta. Ya, demikian Pemirsa, laporan Kristi Dewi langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Dan ternyata kenaikan harga tidak hanya dialami komoditas daging saja. Di Pasar Baru Banjar, Jawa Barat, harga cabai naik 100% menjadi Rp69.000 per kilogram.